selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aan ESR, disini saya mendapatkan garapan polytron ini tadi siang yang datang, cuma bisa saya servis malam ini ya, karena tadi siang garap mesin cuci ini tadi pas ada usernya, saya coba gejalanya protect, sesudah stemplay lagi, casingnya mengeluarkan asap setelah saya bongkar dan saya cek, barangkali playbagnya yang gosong, ternyata bukan ya ternyata disini vertikalnya yang gosong vertikalnya gosong dan pecah, jadi disini saya tidak mau menghidupkannya lagi, takutnya kerusakannya merengget ya, takut kerusakannya takut kemana-mana langsung aja kita bukar dan ganti vertikal langsung ya nanti kalau protect lagi kita cek satu persatu tegangannya ini tadi yang ngantar cewek cantik sama ibunya ya oke, saya mau pungkar dulu saudara sekiranya banyak yang letak, kita perbaiki vertikal dulu selamat menikmati oke, IC nya sudah saya lepas, ini pecah pecah, serinya LA78141, saya tidak punya seri yang sama ya, adanya persamaan, persamaan nya DDA8172, ini persamaan ya, ampere nya sama, cuma ini persamaan oke, sebelum kita pasang IC vertikal, lebih baik kita cek blok IC vertikal, takutnya ada dioda yang short terima kasih terima kasih tidak ada yang short ya, disini tidak ada yang short kita coba, kita coba langsung tancap kita coba langsung tancap IC vertikal nya mau saya coba langsung tancap ya disini untuk divislin kita memakai ampere yang besar ya ampere yang besar itu serinya 41 atau persamaan nya juga bisa TDA8172 ya persamaan nya itu ampere nya sama seperti 41 oke biar awet ya, karena TV slim itu cara kerjanya sangat panas beban nya sangat berat ya oke, sekarang penyoderan di sini tegangan vertikal nya semestris harus ekstras harus ekstras hati 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 ya karena tegangan semestris itu kalau vertikal nya tidak beres atau tidak normal layarnya akan pelangi kalau dihidupin yang lama nanti CRT nya akan pecah ekor nya ya oke, sudah selesai kita bersihkan timah-timahnya yang pinggir-pinggir oke kita bersihkan takut ada timah yang nempel-nempel yang jatuh kita sekasat mata ya nanti yang kendor-kendor sodera nya ini kita sodera ulang dan di blok sekunder sini ada elko yang kembung tadi ada elko yang kembung ya kita perbaiki belakangan aja yang penting kita perbaikan vertikal nya dulu biar tidak protect pastikan IC nya nempel karena kerjanya sangat panas kita coba hidupin karena stok saya kabelnya seperti ini semua tidak cocok ya jadi terpaksa saya ukur seperti ini jadi mengukur B plus kita harus apal ya kita ukur nya seperti ini oke kita nyalakan ya sambil ukur B plus nya takut B plus nya tidak normal atau over ya mudah-mudahan berjalan dengan normal dan yang elko yang hamil atau kembung ada dua ya yang ini di bagian sekunder satu dua ini kembung ini nanti diganti aja kita coba nyalakan bismillah oke kita harus pakai remote nya kita harus pakai remote atau switch karena posisi stem bay kita tanjepkan dulu untuk sensor nya oke kita nyalakan dengan remote oke kita nyalakan lagi saya akan mengukur B plus nya ini posisi stem bay ya kalau polytron posisi stem bay itu ada di 50 volt itu bukan drop ya khusus polytron dengan digitek jadi buat teman-teman pemula jangan dikira B plus nya drop ya ini pakai biasan Surf n Action beda merek beda caranya khusus polytron digitek satu fabrik itu kalau stem bay di teman-teman from scratch hanya akan drop dan kalau setar itu naik sendiri seperti ini ya ini P plus nya sekitar 50 volt oke mau saya coba nyalakan bismillah mudah-mudahan vertikalnya tidak gosong bismillah vertikalnya tidak gosong ya dan disini sudah start kita lihat penampakan oke berjalan dengan normal ya tv nya berjalan dengan normal kita matikan dulu kita matikan dulu ya saya pegang dulu untuk vertikalnya dan kita coba untuk memakai digital soalnya saya ingin tahu B plus nya B plus nya ada berapa volt takutnya over ya karena pakai analog di atas 115 kita coba dengan digital kalau over tinggal diputar VR nya karena polytron itu pakai VR ya oke ini posisi standby ukur tegangannya 53 volt ya koma lapan lapan gitu ini posisi standby mau saya nyalakan oke B plus nya kalau sudah start tegangannya 122 volt itu sudah termasuk normal ya karena ini 21 in bukan 14 oke saya coba kasih anten oke ternyata nya ternyata tv nya normal kalau normal kembali ya oke sudah celing tv nya sudah celing ya jadi buat teman-teman kalau mendapatkan tv slim kalau mendapatkan tv slim vertikalnya harus 41 ya selain 41 jaman karena slim itu cara kerjanya sangat panas kita membutuhkan ampere besar ya oke sudah celing dan yang elko yang kembung-kembung ini nanti saya ganti ya ada dua dan banyak saudara yang retak jadi semoga berfadah aja buat teman-teman cara mengatasi tv polytron protect ya protect dikarenakan IC vertikalnya pecah mana tadi ini penyebabnya protect mungkin ini kepanasan ya karena tv polytron itu cara kerjanya sangat panas oke kedua elko nya sudah saya ganti ini sedikit kembung ya lebih baik kita ganti aja biar awet dan sebelum tv nya saya bungkus mesinnya saya bungkus lebih baik kita cek dulu satu persatu elko nya ya tadi sudah saya cek semua blok vertikal dan sekunder disini saya menemukan elko b plus nya setengah ring ya saya coba ukur disini ukurannya 4,470 4,7 mikro ya kebaca cuma 0,7 sebelah sini ya seharusnya menunjukkan ke sini ke 4,7 mikro di bawah 100 ya di bawah 100 ya kita harus ganti aja biar awet ya kita cabut ini langkah untuk mengawetkan tv takutnya setelah 2 minggu atau 3 minggu usernya komplit lagi ya jadi buat teman-teman kalau mendapatkan tv lebih baik kita cek satu persatu dulu elko nya ya karena elko itu sering sekali mengalami kerusakan oke saya ukur lagi apakah bisa kebaca ternyata kalau dilepas tidak terbaca ya ternyata elko ini di paralel dengan elko yang utama ya akhirnya bisa kebaca sedikit karena elko ini di paralel elko b plus ada 2 ini elko b plus ada 2 melewati resistor jadi bisa kebaca ya karena di paralel oke saya menggantinya 100 mikro tidak masalah yang ini 470 mikro ya 47 mikro saya perbesar oke ini elko baru langsung saya tancap ya ini elko baru mudah-mudahan tidak dapat yang kawai ya karena elko baru kebanyakan kawai voltnya besar 350 volt oke setelah ini saya bungkus ya karena penyoderan ulang sudah selesai yang retak-retak sudah saya solder ulang dan elko-elkonya sudah saya cek satu persatu jadi tidak kepikiran ya oke tes running sudah selesai sekitar 1 jam ya aman-aman terkendali jadi biang kerok protek itu ada di vertikal dan ditemukan elko setengah kering B plus ya bukan setengah kering ya tapi kering ini tidak bergerak sama sekali oke setelah 2 jaman IC vertikalnya gosong lagi ya cuma akuat 2 jam setelah itu konslet lagi gosong dan pecah ya oke kita cari tahu apa penyebab apa penyebabnya IC ini tidak kuat ya kita cek satu persatu untuk elko-elkonya kalau elko-elkonya nanti ada yang kering kita ganti kalau elko-elkonya normal kita coba B plus nya kita turunin ya ke 115 apakah layarnya mau normal ya oke mau saya ganti cabutan juga ini sudah pecah ya kita coba ganti aja dulu oke penggantian vertikal sudah selesai tadi saya selidiki ternyata benar feeling saya ada di VR ya VR nya error setelah saya nyalakan barusan B plus nya naik ke 135 saya coba lagi ya barusan 135 sekarang turun lagi oke jadi lebih baik VR ini saya ganti ya daripada resiko IC vertical nya kosong lagi lebih baik kita ganti aja VR nya karena VR nya ini error saya sering sekali mendapatkan polytron seperti ini ya sering error korbannya ada di vertikal langsung meledak kadang 1 jam kadang 1 jam kadang 2 jam ya saya sering dari dulu polytron yang ada VR nya kadang di Vizina juga gitu ya oke kita coba aja untuk menggantinya pakai resistor ya pakai resistor kita ganti aja pakai resistor ini resistor 1 kilo kita jumper langsung ke VR VR kita buang dan ini saya jumper ini penyakit turunan kita buang dulu untuk tegangan elko tadi saya mematikan dari remote tadi saya sempat ke sitrum ternyata elko PSU nya menyimpan tegangan kalau dimatikan dengan remote dan untuk elko video biasanya menyimpan tegangan juga saya buang saja oke meletus ya karena menyimpan tegangan jadi buat teman-teman pemula saja kalau mendapatkan kasus seperti ini vertikalnya kuat 1 jam atau 30 menit atau 22 jam biasanya elko biasanya Bplus nya error Bplus nya drop naik turun langkah terakhir kita ganti VR karena saya tidak punya VR jadi pakai resistor saja kita nunggu solder panas saya dari dulu memakai VR atau resistor 1 kilo karena saya tidak menyimpan karena saya tidak pernah menyetok VR kita ganti VR nya ini solder nya belum panas kita buang saja VR ini sering error kadang di TV China juga bisa jadi jangan diputer lebih baik diganti saja karena ini Bplus jalur Bplus kita pakai resistor kakinya masih terlalu panjang tidak seperti ini yang satunya ke sini oke sudah selesai sudah selesai kita potong kakinya yang lebih kita disini cukup dijenper saja seperti ini 1 kg jangan sampai salah oke saatnya menyalakan apakah bebes nya turun tadi awalnya 1122 tak kira normal ya tak kira tegangannya 125 gak tahunya itu over ya sampai memakan korban IC amat disayangkan IC nya langsung pecah setelah 2 jam untung masih ada stok yang persis persamaannya persamaan 41 oke kita coba lagi apakah bebes nya turun kita pakai remote kita cek bebes nya oke bebes bebes nya 108 ya bebes nya sudah turun 108 atau 107 ini sama saja dengan 110 ya kita intip layarnya oke layarnya sudah kebuka aduh ekor ya habis korban satu vertikal sama aja dua ya gara gara gak fokus lama gak gara politron jadi lupa B plus nya tak kira B plus nya memakai 125 tadi ternyata B plus nya memakai 115 kurang opi oke jadi tv ini selalu makan korban vertikal disebabkan B plus nya over tadi pentok ke 135 dan saya diukur lagi 129 dan sekarang sudah normal kembali 108 atau 107 font oke sudah 2 jam sudah tidak kobong lagi tidak short lagi IC nya jadi biang kerox nya ada di VR VR nya error kadang B plus nya normal kadang over gitu ini sudah habis 2 apes IC nya kobong dan pecah dikarenakan VCC vertikal nya ikut naik kalau B plus nya naik otomatis VCC vertikal nya ikut naik akhirnya kepanasan dan pecah alias gosong oke semoga bermanfaat saja buat pemula cara mengatasi TV Polytron Stream selalu makan korban IC vertikal oke ini sudah 2 jam sudah aman terkendali saya bungkus saja semoga bermanfaat dan selamat malam